Kerjasama Yayasan Tumukaf Umat dengan Sunatron Indonesia Anak-anak kita khitan bisa langsung pakai celana Karena metodenya metode klaim Metode terbaru dalam berkhitan Nanti di MDA kita ada sekitar 18 anak minimal yang ikut pagi ini Yang sudah mendaftar Setiap bulan kita adakan setiap kajian subuh bersama Abdul Somad di masjid-masjid kuliah subuh Karena kemarin Ramadan tak kita buat Ini kita buat lagi Bulan depan insya Allah kita buat lagi Subuh ada khitan ceria peduli umat Kita panggil guru kita Ustaz Abdul Somad untuk kajian Kitab Mukhtasar At-Tardib At-Tarhib Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Yang merupakan ringkasan dari kitab Imam Al-Mundiri Kitab At-Tarhib At-Tarhib Sekali lagi silakan Bapak Ibu Tulis pertanyaan di kertas Ajukan ke depan Dan ini kajian khusus disiarkan oleh channel Tema Wakaf Umat Ofisial Jadi tidak disiarkan oleh Facebook, Instagram, atau media sosial yang lain Silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kitab At-Tarhib 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 Ditulis oleh Imam Al-Hafiz Al-Mundiri Karena kitab itu terlalu tebal Bin Sahar At-Tarhib 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 At-T Sedangkan kita Ahlul Sunnah mengatakan Radiyallahu Han Qala Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda Iza qalal imamu Kalau imam membaca ayat Guairil maudubi alayhim waladdallin Belum lagi Faqulu Maka ucapkanlah Amin Arti amin Istajib Ya Allah Kabulkanlah Ya Allah Apanya yang mau dikabulkan ini Yang dikabulkan itu doa Mana doanya Al-Fatihah itu dibagi dua Setengahnya Ad-Sanak Pujian Setengahnya Ad-Doa Permintaan Yang mana Ad-Sanak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Itu pujian semua Setelah itu barulah permintaan Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim Wa'idil ma'udubi alayhim Walad-dallin Amin A-nya panjang Min-nya panjang Amin Artinya kabulkanlah Ada orang malas Amin Amin Kalau dibacanya Amin Artinya Percayalah Amin Believe me Percayalah Kepadaku Kalau dikatakannya Amin Orang yang jujur Dan amanah Makanya Nabi Muhammad itu Gelarnya Al Al Amin Kalau laki-laki Kalau perempuan Amin 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 Percayalah Amin Jujur dan amanah Amin Amankanlah Amin Amankanlah Jadi yang tepat itu adalah Amin Allahumma Ahdina Fiman Hadain Amin Wa Afina Fiman Afain Amin Maka ucapkanlah Amin Fa'innahu Man Wafaka Qawluhu Qawla Al-Malaikati Siapa yang ucapan Amin Sejajar Bersesuaian Serentak Dengan Amin Malaikat Gufiralahu Mata Qaddam Amin Zambih Diampunkan dosa-dosanya Yang lalu Jadi rupanya Waktu kita mengucapkan Amin Tadi Semua Malaikat Yang ikut Sholat Subuh Ini Ikut juga Mengucapkan Amin Serentak Ucapan dia Dengan Amin Malaikat Maka Diampunkan Allah Dosa-dosanya Di masa yang lalu Ini motivasi Supaya Makmum Mengucapkan Amin Ada makmum Yang tak mau Mengucapkan Amin Banyak Diam aja Amin Sudah selesai Salat Kau tadi kenapa Tak ucap Amin Sudah cukup Yang depan Depan Itu aja Maka Serentak Supaya Bergetar Tiang-tiang Masjid Supaya Nampak Syiar Oh Kata orang Yang tinggal Di samping Masjid Ternyata Banyak Juga Orang Salat Di masjid Kau kenapa Tak ke masjid Besok Subuh Aku datang Jadi Ada Efeknya Ya ta'akabunafikum Malaikat berganti-gantian Malaikat malam tadi Bergantian dengan malaikat siang Ganti sip-sipan Sip malam Sip siang Ketemunya dua malaikat ini Di waktu Subuh Sorenya ketemu Di waktu Asar Jadi malaikat yang tugas waktu subuh ini Sampai asar nanti Yang asar Sampai subuh Asar kita tak dapat Kesempatan itu Karena Solatnya Sir Tak berbunyi Mungkin kita bilang Udah imam Udah selesai Amin Maka satu-satunya Kesempatan Adalah Pada waktu subuh Apakah pada waktu maghrib Dan isya Tak ada malaikat Ada Tapi beda dengan Solat subuh Karena bersatu Antara malaikat malam Dan malaikat Siang Kalau ada orang yang tak percaya Pengajian ini Aku tak percaya Malaikat itu Kita tak usah marah Diam aja Nanti Kawin Insyaallah Jumpa Sama malaikat maut Malaikat maut itu Percaya Tak percaya Pasti dia datang Terserah Mau tak percaya Muttafaqun alaih Hadis ini Ada dalam Suhaib Bukhari Ada dalam Suhaib Muslim Maka hadisnya Disebut Istilah Muttafaqun alaih Secara bahasa Muttafaqun alaih Disepakati Apa maksud Disepakati Imam Bukhari Dan Imam Muslim Sepakat Memuat Hadis ini Dalam kitab mereka Kitab hadis Yang paling tinggi Menurut Ahlu sunnah wal jamaah Suhaib Bukhari Nomor dua Suhaib Muslim Bukhari bukan Nama orang Bukhari Artinya Orang Bukhara Bukhara itu dimana Uzbekistan Dijajah oleh Uni Soviet Tumbang Beganti dengan Rusia Yang sekarang Sedang dipimpin Putin Menyerang Ukraina Yang korbannya Kemarin banyak Begelimpangan Di bulan suci Ramadan Di masjid-masjid Dan musholla Waktu siang Bulan puasa Tidur siang Walahu Ada satu Riwayat lagi Bunyinya begini Iza qala Ahadukum Amin Kalau ada Di antara Kamu Makmum Yang mengucapkan Amin Wa qala til Malaikat Fis sama Malaikat Malaikat Di langit Ternyata Malaikat Ada di bumi Ada di Langit Pak Ustadz Jadi yang mengucapkan Amin itu Hanya malaikat Yang ikut dengan Sholat kita Di masjid saja Tidak Itu satu Riwayat lagi Mengatakan Wa qala til Malaikat Fis sama Malaikat Malaikat Yang ada Di langit Mengatakan Amin Fawa Faqats Ihdahu Mal Ukhara Siapa yang Serentak Ucapan Amin Di masjid Ini dengan Imam kita Tadi Dengan Malaikat Yang mengaminkan Di langit Gufira Lahu Mata Qaddama Min Zambih Diampunkan Dosa-dosanya Yang lalu Ini menunjukkan Bahwa cara Mengampunkan Dosa Banyak Mandi Dosa Dosa Yahya Dosa 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 Sampai Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hadis 100 Oh Sebelum kita Masuk 138 1 Kalau Imam Mengucapkan Amin Maka Ucapkanlah Amin Jangan Mendahului Imam Ini banyak Sekarang Makmum Mendahului Imam imam belum lagi narik nafas dengarkan dulu sampai imam itu mengatakan barulah ikuti kan narik nafas dia dulu amin jangan mendahului imam ini adab-adab 138 dari habib bin salamah karena mujabat dia termasuk orang yang doanya makbul habib bin salamah sahabat nabi termasuk sahabat nabi yang doanya makbul mudah-mudahan anak cucu kita termasuk doanya dikabulkan Allah sehingga kalau anak cucu kita itu doanya makbul berdoa dia di waktu malam panas pula terasa masjid nih padahal kipasnya kencang ACnya hidup kenapa agak panas rupanya karena pakai rompi baru ini dikasih tadi sama panitia itu mau saya jelaskan jangan supaya tengok orang apa usah somat ini pakai rompi pula sekarang bukan saya saya pakai baju putih aja jadi kayak sorban sorban ini biru tak ada hubungan dengan partai politik sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar nabi bersabda kata habib bin salamah apa kata nabi la yajetami'u mala'un sekelompok orang berkumpul mala'un orang ramai berkumpul fayadu'u ba'duhum berdoa satu orang ramai kita berkumpul yang berdoa satu orang wa yu'aminu ba'duhum diaminkan oleh ada yang lain yang lain mengaminkan ila'ajabahumullah maka Allah mengabulkan doa mereka inilah dalil doa ber doa bersama tak ada doa-doa bersama itu doa aja sendiri masing-masing kau kenapa tak mau doa bersama tak sama doa aku dengan doa dia dia minta hujan aku minta panas kenapa gitu dia nanam sawit aku nanam gotah kan ada titik-titik bersamaan diantara kita waktu Rabbana'atina fi dunia'asana wa fil asrati'asana wa'kina'asabannar itu kan umum tukang gotah tukang sawit tukang ayam tukang ngiti semuanya sama minta dunia ini baik akhirat baik selamat dari api neraka makanya kalau ada orang berdoa kita tinggal ucapkan amin banyak sekarang orang di pekan baru di tempat lain tak mau lagi mengaminkan doa imam begitu imam baca doa langsung dia pergi tak kau aminkan doa imam untuk apa akulah doa sendiri cukup tak tahu kita entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah SWT makanya tadi begitu imam baca doa saya angkat tangan amin 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 kabulkanlah ya Allah kabulkanlah ya Allah tahu ustaz apa yang diucapkan imam tadi tahu sikit-sikit tapi kalau ibu sama bapak solat tahajud malam bapak itu berdoa jangan semua ibu aminkan insyaallah doa bapak itu baik saya kalau berdoa di masjid jadi imam pakai doa bahasa Arab tapi kalau ada apa yang di pengajian saya terjemahkan itu Rabbana fillana zunubana ampunkan dosa kami wali abaina ayah kami wali umahatina umat kami wali azwajina pasangan hidup kami karena tak semua mengerti bahasa Arab Allahumma anzilir rahmatah wassalamata wal barakatah ala hadhil jama'ah turunkan keselamatan kerahmatan keberkahan kepada seluruh jama'ah wa khususan ala sahibi hazal bait bil khusus sahibul bait ini ya Allah bariklahu firizqihi berikan berkah pada rezekinya wa ahlihi berikan berkah pada keluarganya wa awladihi berikan berkah pada anak-anaknya Allahummaftahlana abu'abal khairi bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan kenapa ustaz terjemahkan supaya orang tua waktu mengucapkan amin yakin dia amin wala aziban illa zawajitah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah ada yang sakit diantara kami sembuhkanlah ya Allah amin kata dia kuat aminnya kenapa? rupanya dia sedang sakit wala ragiban illa anjabtah yang belum punya anak berikan anak ya Allah amin kata dia kau kenapa kuat amin? aku belum punya anak pak ustaz umur kau berapa? 40 kenapa misalkan belum punya anak? aku belum berbini pak ustaz patutlah waktu Nabi Musa berdoa diaminkan Nabi Harun makanya bunyi ayatnya dalam Al-Quran qad uji badda'awatukuma doa kalian berdua dikabulkan Allah padahal yang berdoa satu yang berdoa Nabi Musa yang mengaminkan Nabi Harun pernah Nabi Muhammad berdoa diaminkan sahabat ya pernah sahabat berdoa diaminkan Nabi Muhammad ya Nabi pernah mimbar Nabi itu tiga lantai satu dua tiga masjid ini tak ada mimbarnya pas Nabi naik ke lantai pertama kata Nabi Amin Nabi naik ke lantai kedua Amin naik lantai ketiga Amin sahabat yang ada di situ heran apa ini ya Rasulullah Amin 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 siapa yang berdoa kalian tak nampak aku nampak kalian tak mendengar aku mendengar tadi Jibril mengatakan bu'dan liman adraka Ramadhan falam yugfarlah celakalah orang yang jumpa Ramadhan tapi doanya tak dikabulkan Allah maka Nabi mengatakan Amin yang berdoa siapa Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad aja mau mengaminkan tiba-tiba ada orang pekan baru tak mau mengaminkan berarti kau lebih hebat daripada Nabi Muhammad Nabi nomor berapa kau makanya aminkan tapi jangan pula karena jamaah ini ramai mengaminkan imam terlalu pede sampai di bantai yang berdoa setengah jam zaman Pak Herman Abdullah waktu jadi wali kota Allah maafirlahu wa raham wa afihi wa afu'an di masjid al-Rahman saya waktu itu ceramah malam nuzul Quran live RRI belum TV lagi RRI pekan bar di buantai imam itu dari Jakarta berdoa setengah jam pertama saya tengok semangat jam begitu udah-udah agak lima menit keserah lapan imam tak tolong boleh saya kalau berdoa itu tak panjang panjang cukup lima tersapu semuanya Allahumma ina nas'aluka salamatan fid din selamat akidah wa afiatan fil jasad sehat badan wa ziyadatan fil ilmi bertambah ilmu wa barakatan fil rizqi barakah rizqi wa taubatan qablal maud wa rahmatan indal maud wa maghfiratan ba'dal maud Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maud wa najata minal nar wal afwa indal habis rabbana atina selesai semuanya dapat dan kita pun tenang berdoanya cepat-cepat ini kadang banyak imam bilal diundang orang ceramah khutbah wirid yasin wa Allahumma fid din Allahumma jasad aa apa ini berdoa apa mengamuk coba dengan imam kita tadi suaranya ya Allah sedapnya kalau doa dipakai suara begitu doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqa wa taubatan qablal maud jadi jelas anak-anak yang belum pandai berdoa ini balik dia ke rumah subuh zuhur ansar maghrib insya tahajud witir duhar etikab hafal dia pulang dia ke rumah pas dia sholat sendiri dipakainya doa itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din dari mana kau dapat doa ini ku dengar imam tadi berdoa anak kecil ada anak kecil ada anak kecil rupanya mereka ini satu geng satu circle kalau kita doanya tak betul nanti dia balik ke rumah ditanya sama maknya apa doa imam itu tadi ada mak coba kau ulang balik Allahummaud 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 kenapa maut-maut aja doa imam itu iya mak kenapa banyak orang mati karena covid la yajitami'umala'un sekelompok orang berkumpul ramai-ramai faya doa ba'duhum berdoa satu orang wa yu amminu ba'duhum yang lain mengaminkan illa ajabahum Allah maka Allah mengabulkan doa mereka saya tidak mau melakukan kalau tidak dilakukan nabi saya tidak mau melakukan kalau tidak dilakukan sohabat nabi Nanti dia bilang bodoh dia marah pula Yang namanya sunnah itu ada tiga Yang pertama sunnah fi'liyah perbuatan Nabi Ada namanya sunnah kauliyah cakap Nabi Ada namanya sunnah takririyah perbuatan sahabat Nabi Yang diakui Nabi tak pernah dilakukan Nabi Jadi sunnah itu bukan cuma perbuatan Nabi Saya ulang sekali lagi Kenapa Ustaz ulang? Karena kalau belum sarapan ini susah mengingat Yang pertama perbuatan Nabi Namanya sunnah fi'liyah Yang kedua cakap Nabi Pernahkah Nabi melaksanakan puasa Daud? Mana hadisnya Nabi melaksanakan puasa Daud? Yang ada dalam hadis itu Nabi memuji puasa Daud Ahabbus sawum ilallah sawumi Daud Puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi Daud Bagaimana puasanya? Ya sumu yauman wa yuftiru yauman Puasa sehari makan sehari Puasa sehari makan sehari Tapi tak ada Aisyah mengatakan Ibu Aisyah mengatakan Nabi melaksanakan puasa Daud Tak ada Karena konteks cerita itu adalah Sahabat Nabi yang puasa tiap hari Sampai badannya lemah Kata Nabi kalau kau mau puasa jangan tiap hari Karena istrimu punya hak Kau bekerja Badanmu punya hak Mesti ada makan Maka puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud Apakah kalau kita melaksanakan puasa Nabi Daud Lalu perbuatan itu bid'ah? Karena tak dilakukan Nabi? Tidak Dia adalah perbuatan sunnah Nah jadi memahami ini Jangan sikit-sikit bid'ah Sikit-sikit bid'ah Karena bid'ah itu sikit Hadis 139 Wa'anibni Umar Ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar Radiyallahu anhuma Allah meridui keduanya Meridui Umar bin Khattab Meridui anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab Pak Ustadz sampai jam berapa kita baca kitab ini? Sampai waktu maghrib Waktu maghrib kita jam? 18.17 18.17 Berarti kita pengajian sampai jam 6.17 Kita membaca kitab ini sampai jam 6.17 Habis itu kita sholat sunat ishraq dua raka'at Usalli sunnatal ishraq Raka'ataini rillahi ta'ala Siapa yang sholat subuh berjamaah Duduk berzikir mengingat Allah Sampai terbit matahari Sholat sunat dua raka'at Dapat pahala macam haji dan umrah Sholat sunat dua raka'at Oh di atas ada juga bapak-bapak Sholat sunat dua raka'at Habis itu nanti baru kita jawab Pertanyaan-pertanyaan yang sedang diseleksi oleh panitia Karena ada juga beberapa pertanyaan ini Yang memancing-mancing di air keruh Hadis 139 Dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah Bainama nahnu nusalli ma'a rasulillah s.a.w Waktu itu kami sholat bersama Nabi Muhammad s.a.w Oh indahnya mereka dulu Sholatnya sama Nabi Kita sholat sama ulama aja pun Ya Allah Sholat dengan Habib Umar bin Hafiz Beliau di depan Saya di belakang Dapat saya info dia datang ke Jakarta Saya cari hotelnya Subuh-subuh itu cepat saya datang Sholat Ya Allah Ada perasaan yang surit untuk diungkapkan dengan kata-kata Kalaupun ku ceritakan Rasanya belum tentu dapat kau rasakan Karena rasaku belum tentu rasamu Bagaimanalah agaknya sholat imamnya adalah Rasulullah s.a.w Makanya kalau sedang umrah Masuk jam 2 malam ke Taman Raudah Sholat pas di belakang mihrab tempat Nabi jadi imam Itu menetes air mata kita Membayangkan andai yang di depan itu adalah Nabi Muhammad s.a.w Dan kita hanya berjarak 3 saf dengan dia Saf 1, Saf 2, Saf 3 pas kita disitu Apa tak meleleh air mata kita Kau kenapa dari tadi menangis sedih kau mengenang Nabi Tidak apa Ustaz kakiku dipijak Afrika ini tadi Jadi tak semua air mata itu karena Rasulullah s.a.w Mudah-mudahan kita menangis karena rindu kepada Rasulullah s.a.w Kata Nabi Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai Semua yang datang subuh ini karena cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w Karena yang mau dikaji adalah hadis-hadis Rasulullah s.a.w Waktu kami sholat bersama Rasulullah s.a.w Tiba-tiba ada satu orang diantara kami makmum itu Apa kata dia? Nabi tak ada yang mengajarkan doa itu Doa yang diajarkan Nabi diantaranya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya Kama ba'adta baina al-masyriqi wal-maghrib Apa Pak Ustaz? Apa Pak Ustaz? Allahumma ba'id baini wa baina khat Oh jadi kalau gitu Nabi Muhammad itu Muhammadiyah Pak Ustaz? Karena di Muhammadiyah itu doa iftitahnya kan? Ini doa ini siapa yang baca? Sahabat Nabi Waktu sedang sholat ada satu di belakang baca Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Apa kata Nabi? Manilqail kalimata katha wa katha Tadi waktu sedang sholat ku dengar Ada makmum yang membaca Allah Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Wa subhanallah ibu karatau wa asila Siapa tadi yang baca itu? Siapa yang baca doa itu tadi kata Nabi? Dia gentleman orangnya Apa kata dia? Ana ya Rasulullah Aku yang sudah membaca itu tadi ya Rasulullah Apa kata Nabi? Ajib itu Ajib Kalau menengok sesuatu yang mengagumkan Kita selalu mengatakan Ajib Enak kalim ya ayamnya Ajib Kalau bahasa kampung awak Amazing Ajib itu Mengagumkan kata Nabi SAW Kenapa? Futi'at laha abu'a bussama Waktu doa tadi kau baca Terbuka pintu-pintu langit Sekarang pertanyaannya Pernahkah Nabi mengajarkan doa itu? Tak pernah Lalu bapak yang membaca doa itu? Waktu sholat tadi Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Wa subhanallah bukara tawwa asila Kalau lah definisi sunnah adalah Mesti dilakukan Nabi Maka semua yang membaca Allahu Akbar kabira itu berarti Melakukan perbuatan Bina Karena tak pernah dibuat Nabi Inilah yang disebut dengan Sunnah takririyah Bukan ucapan Nabi Bukan perbuatan Nabi Tapi pengakuan Nabi Terhadap perbuatan Sahabat Nabi Kenapa sahabat Nabi Berani mengucapkan itu? Kenapa dia tak konsultasi dulu ke Nabi? Ya Rasulullah Aku ada doa yang bagus nih Coba dengarkan dulu ya Rasulullah Kira-kira cocok apa? Tak cocok doa ini Dibacanya saja Kenapa? Karena doanya itu Tidak bertentangan dengan sunnah Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Wa subhanallah bukara tawwa asila Tak bertentangan Kecuali kalau bunyi doanya Kak kang til nga bawa si mulut Tosongkang gigitu Kuci-kuci Allah Kuci Muhammad Jangan ingin itu pula dihafal Nah Itulah mengapa para ulama mengatakan Kalau doa itu Tidak bertentangan dengan sunnah Walaupun tak ada dalam Quran Tak ada dalam hadis Maka dia tidak bid'ah Oh itu sudah susah somat membuat-buat kaedah Bukan saya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asfalani Dalam kitab Fathul Bari Syarah Suhih Al-Bukhari Kitab Suhih Bukhari Itu ada syarahnya Penjelasannya Namanya Fathul Bari Apa kata beliau Jawazuh ihdasi zikri Boleh membuat doa Gairil ma'zur Tak ada doa itu dalam Quran Tak ada dalam Tuhan Dalam hadis Malam yukhalif bil ma'zur Selama doa itu tidak bertentangan Dengan Quran dan sunnah Yang baca doa Allahumma ba'id Baini wa baina Qatayaya Kama ba'atta Bainal masriki Wal maghrib Solat subuh Tadi Angkat tangan Yang baca doa Iftidah Allahu akbar kabir Walhamdulillahi kathir Wa subhanallah Bukhara Tawa asilah Angkat tangan Oh banyak Tak apa-apa Dua-duanya sunnah Yang saya khawatirkan tadi Pas saya tanya Allahumma ba'id Tak ada Allahu akbar kabir Pun tak ada Jadi apa yang kalian baca tadi Tak ada Kami dengar aja Imam Terpukau kami Doa-doa Iftidah Sudah saya susun Dalam buku 99 Tanya jawab Solat Riwayat 1 Riwayat 2 Riwayat 3 Riwayat 4 Riwayat 5 Riwayat 6 Riwayat 7 Riwayat 8 Riwayat 9 Tengok dalam buku 99 Tanya jawab Supaya umat ini Tak berkelahi Gara-gara Allahumma ba'id Dengan Allahu akbar kabir Yang sebelah ini Baca kuat-kuat Allahumma ba'id Ba'id Yang sebelah sini Pula baca Allahu akbar kabir Yang di tengah ini Preman baru Tobat pagi tadi Selesai sholat Berpikir deh Rupanya di masjid ini Berkelahi aja Kerja orang Bagus aku ke majlis Yang lama Kata dia Kami akrab Persaudaraan Majlis gaple Yang satu Sakit Mencari Ayo lah bro Kita kupus kesmas Udah ku daftarkan Kau BPJS Kenapa? Nggak ada lo Nggak rame Mana bisa main bertiga Apa kata Abdullah ibn Umar Anak Umar bin Khattab Yang meriwayatkan hadis ini Fama taraktuhunna Aku tak pernah meninggalkan doa ini Doa yang mana? Doa Allahu akbar Aku tak pernah meninggalkan doa ini Mundhu sami'tu Rasulullah SAW Yaqulu dhalik Sejak Nabi memuji doa ini Katanya pintu langit terbuka Aku tak pernah meninggalkan doa ini Andai Nabi selesai solat bertanya Siapa tadi yang baca Allahu akbar kabir Aku ya Rasulullah Aku tengok pintu neraka Jahannam terbuka Karena kau berani Beranian buat doa Jadi banyak sekali doa Yang tak ada dalam hadis Allahumma inna nas'aluka Salamatan fid din Wa afiatan fil jasad Wa ziyadatan fil ilmih Tak ada dalam Quran Tak ada dalam hadis Rabbana atina fid dunia hasanah Ada dalam Quran Rabbi habli minas salihin Ada dalam Quran Rabbi habli min ladunka zurryatan tayibah Ada dalam Quran Rabbana hablana min azwajina wa zurryatina Kurata'in wa ja'alna limut taqina imamah Ada dalam Quran Bagaimana kalau ada orang berdoa Tak ada dalam Quran Tak ada dalam hadis Selama doa itu baik Maka dia tidak dilarang Dan tidak bertentangan dengan Quran Dan sunnah Rasulullah SAW Jadi kalau begitu Abdullah bin Omar tak pernah meninggalkan doa ini Tak pernah Dia sendiri mengaku Fama taraktu hudna Allahuakbar kabira Walhamdulillahi kathira Wasubhanallah bukuratawwa asila Jadi cuma sampai itu Pak Ustaz Cuma sampai itu saja Lalu yang wajah tu wajahiya Hadis lain Jadi sebenarnya iftitah yang Bapak Ibu baca itu adalah Dua iftitah Wajah tu wajahiya lilladhi fatras samawati Wal arda hanifan musliman Wa ma'ana minal musyrikin Inna salati wa nusuki wa ma'ayaya wa ma'ati Allah rabbil alamin La syarika lah huwa bithalika umirtu Wa ana minal muslimin Tapi dalam Quran saya baca Wa ana awalul muslimin Itu ayat Quran Yang ini hadis Yang hadis ini salah Yang betul Quran Kata siapa? Memang begitu diwayatnya dalam hadis Pakailah hadis Wa ana minal muslimin Jadi Pak Ustaz kalau saya baca satu saja Pak Ustaz Allahuakbar kabiru Alhamdulillah kathira Subhanallah bukuratawwa asila Sah Saya tak baca iftitah Pak Ustaz Sah Saya tak sholat Pak Ustaz Melaka Jahanam Doa iftitah tu hukumnya sunnah Yang membaca baik Yang tak membaca kerana buru-buru Kerana cepat Kerana sakit Sah Mati lampu ini Hidup mati Hidup mati Seperti hubungan kita 140 Dari Rifah bin Rafiq Az-Zuraqi Sahabat Nabi Radiyallahu'an Dia berkata Kuna nusalli wara'an Nabi Kami salat di belakang Nabi Oh indahnya solat di belakang Rasulullah Assalamuala'an Nabi Musa Nabi Musa pernah solat di belakang Nabi Mana lebih dulu Nabi Muhammad sama Nabi Musa Nabi Musa dulu Nabi Ibrahim pernah solat di belakang Nabi Muhammad Mana lebih dulu Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad Nabi Ibrahim dulu Kenapa pula kata Ustaz Samad Nabi Ibrahim jadi makmum Nabi Musa jadi makmum Waktu Isra Mi'raj Itulah yang dibaca dalam Tarahim Tarahim Assalatu wassalamu alaik Alaika ya aman Ya aman Asra bikal muhaiminu layla Nanti maunya dibuat acara Lomba Musabakoh Tarahim Setuju? Wah Supaya anak-anak muda ini Yang bagus suaranya Lomba Tarahim Suara ku tak bagus Pak Ustaz Romba kaligrafi Suara tak bagus Tulisan tangan bagus Aku tulisan pun tak bagus Pak Ustaz Pergi kau ke jembatan elektron Buat semak pekan baru aja kau Kejam kali Ustaz ni ya Kuna nusalli wara'an Nabi Sallallahu'a'u Sallam Kami solat di belakang Nabi Falamma rafa'a'a raksahu minal raka'ah Ketika Nabi mengangkat kepalanya dari ruku Sallallahu liman Pendek Sallallahu liman hamidah Ini ada pula imam ni Sallallahu liman hamidah Apa pula panjang? Tengok itu tulisannya Hamidah Kenapa baca tadi panjang? Rupanya nama bini hamidah Memakbuk hamidahnya nanti singgung Falamma rafa'a'a raksahu minal raka'ah Ketika Nabi mengangkat kepalanya Sallallahu liman hamidah Tiba-tiba ada satu makmum membaca doa Apa kata makmum ini? Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayiban mubarakan fih Tak pernah diajarkan Nabi Nabi mengajarkan doa Sallallahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa mil'u'l ardi wa mil'u masyikta min syai'im Tiba-tiba ini sahabat ini lain doanya Apa kata dia? Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayiban mubarakan fih Falamman sarafa'a Ketika selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nabi bertanya Manil mutakallim Siapa tadi yang membaca doa Alhamdulillahi hamdan kasiran tayiban mubarakan fih Tak pernah kuajarkan, tak pernah ku ucapkan, tak pernah ku lakukan Siapa tadi yang membaca doa itu? Dia gentleman, dia ngaku Ana Aku yang melakukan itu ya Rasulullah Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an Bid'atan wa thalasina malakan Dia bertadirun Kutengok 39 malaikat Berlomba-lomba turun dari langit Mencatat doa yang kau baca tadi Pernah diajarkan Nabi? Tak pernah Pernah diucapkan Nabi? Tak pernah Sahabat itu yang punya inisiatif membaca doa Dan dia tak pernah mengkonsultasikannya ke Nabi Ya Rasulullah ada doa baru ku susun kira-kira cocok tak? Mantap tak? Coba dengarkan Rasulullah Dia baca saja Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarak Lalu kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayuhum yaktubuha awal 39 malaikat turun dari pintu langit Berebut mereka Siapa diantara mereka yang mencatatnya duluan? Ini disebut dengan sunnah taqririyah Ketika menjelaskan hadis ini dalam suhih Al-Bukhari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkata Jawazul Ibn Hajar Al-Asqalani berkata Bid'ahkan Allahumma inna ka'afun Kata dia tak boleh ditambah karimun Mesti Allahumma inna ka'afun Tak boleh ditambah karimun Karena menambah karimun itu Bid'ah Itulah pentingnya kita membaca banyak kitab Supaya kita tak menyalah-nyalahkan orang Anak-anak cucu kita mesti belajar agama Supaya dia tidak menjadi merasa paling benar Hadis terakhir 141 Dari Abu Hurairah radiyallahu an Anna Rasulullah s.a.w. kala Nabi berkata Iza qalal imam Kalau imam berkata Sami'allahu liman hamidah Fa'kulu maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal ham Ada tiga riwayat Kita biasanya Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal ham Tapi di dalam hadis ini Allahumma rabbana lakal ham Hadis yang di atas tadi Rabbana walakal ham Tiga riwayat Rabbana lakal ham Allahumma rabbana lakal ham Rabbana walakal ham Kalau di makah mana yang dipakai? Walakal Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal ham Lalu setelah balik ke pekan baru Disalahkannya semua orang Disimpang tiga Salah kau selama ini Kurang wanya Yang betul tu waktu aku dimakah kemarin Umroh tiga hari Baru tiga hari dimakah Udah satu kampung salah Rabbana walakal ham Padahal riwayat tu ada tiga Rabbana lakal ham Rabbana walakal ham Allahumma rabbana walakal ham Kenapa Pak Ustaz yang satu ini Sami'allahu liman hamidah Yang lain kan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Mau sujud? Allahu Akbar Bangkit dari sujud? Allahu Akbar Sujud lagi? Allahu Akbar Kenapa yang ini Sami'allahu liman hamidah Bersesuaian dengan doanya Karena bunyi doanya Rabbana lakal ham Bagimu puja dan puji ya Allah Maka bunyi sambutannya Rabbana lakal ham Segala puji bagimu Maka bunyi sambutannya Sami'allahu liman hamidah Allah mendengar orang yang memujinya Sedangkan Allahu Akbar Sedangkan Allahu Akbar tadi Sesuaian dengan bunyinya Waktu dia menempelkan Keningnya ke lantai Karena dia rendah Karena dia hina Karena dia tak punya apa-apa Nah kasaan itu dia berkata Subh'ana rabbial Maka dikatakan yang besar itu Cuman Allah Allahu Akbar Apa kata Pak Ustaz tadi? Yang besar itu cuman Allah Tidak Pak Ustaz Bini saya besar juga Bukan itu maksudnya Besar kekuasaannya Bukan fisiknya Ada pun fisik Allah Maka Apa yang terlintas di pikiranmu Maka Allah tidak seperti itu Siapa yang sesuai ucapannya Dengan ucapan malaikat Maka Allah ampunkan dosanya Imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Makmum mengucapkan Tapi dalam mazhab syafi'i Makmum itu juga mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Sami'allahu liman hamidah Maka makmum juga Waktu dari gerak ruku ke bangkit itu Doanya sama Sami'allahu liman hamidah Setelah tegak baru dia Rabbana lakal hamdumil ussamawati umil ardhumil Jadi datanglah atu-atu Udah tua Putih udah kumis jenggotnya Menangis Di rokan hulu pasir pangaraya Kenapa kelipah menangis Aduh penceramah datang ke kampung aku Ustaz Terus Katanya ibadah kami salah Apa ibadah Tuhan Aku kalau sembayang bangkit dari ruku Sami'allahu liman hamidah Kata dia yang betul itu adalah Rabbana lakal hamdum Rupanya yang disampaikannya Mazhab lain Kebetulan itu yang dipelajarinya di pesantren Padahal menurut mazhab syafi'i Waktu bangkit itu Tetap dia Sami'allahu liman hamidah Setelah tegak baru Rabbana lakal hamdum Setelah tegak baru dia Nampaknya masalah ini sepele Tapi bisa membuat orang berkelahi di masjid Yang sebelah bagi mazhaban Bali Sebelah bagi mazhab syafi'i Yang satu katakan Sami'allahu liman hamidah Dia Rabbana lakal hamdum Yang sebelah lagi katakan Sami'allahu liman hamidah Habis salat berkelahi Kau salah tadi itu Bukan Sami'allahu liman hamidah Yang betul pun lakal hamdum Aku betul Haa bertinju dalam masjid Kebetulan ada pak polisi di tengah Dijelaskan sama pak polisi Dua-duanya benar Yang kamu tadi mengatakan Rabbana lakal hamd Itu mazhab hamdali Yang kamu mengatakan Waktu tegak itu Sami'allahu liman hamidah Mazhab syafi'i Setelah tegak baru Rabbana lakal hamd Gitu aja kok payah Makanya ngaji Tengangu lah yang dua kok Haa Jadi polisi Tentara Intel Bagus Ikut pengajian Supaya bisa menyelesaikan Konflik Bukan menambah masalah Betul Bapak babin sah Babin kamtip Mas Mengaji Bagus Supaya apa Dan yang tak bisa menangkap Sekali tangkap Ini ceramah Bisa diulang-ulang Karena direkam Di channel Tabung Wakaf Umat Subscribe Like Share and Comment Semua hasil Dari channel Tabung Wakaf Umat Ini 100% Dipakai Untuk yayasan Tabung Wakaf Umat Pergi ke Simpang Bingung Setelah jembatan Leton Belok kiri Jangan bingung-bingung lagi Kalau dulu memang bingung Simpang bingung nih Belok kiri Sebelum TPU COVID Ada namanya Pesantren Nurul Azhar Gratis Makan Minum Sekolah Dua angkatan Ada asramanya Ada gedungnya Tanah Wakaf Pergi ke sana Sebelum TPU Nama yayasannya YTW Slogannya Singgahlah ke YTW Sebelum TPU Kalau sudah di TPU Jangan datang ke YTW Karena kau hantu Mari kita sholat Sunat dua rakaan Habis itu baru kita jawab Pertanyaan-pertanyaan tadi Terima kasih Subhanakallahumma Bi hamdika Asyadu Alla ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah dimanapun berada Saya sedang berada di tanah wakaf Yang sudah diwakafkan Dikelola oleh Hayasan tabung wakaf umat Kalau ada pesantren Nurul Azhar Di sini akan dibangun Free school Sehingga anak-anak kita Letaknya di pusat Kota Bekanbaru Sehingga anak-anak Dididik dari sejak dini Bagaimana Pertumbuhannya Bagaimana Pendidikannya Bagaimana Formal maupun non formal Maka insya Allah Jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi menyebut dia sebagai Hadimeladzat Yang menghancurkan segala kenikmatan Nikmat makanan Nikmat popularitas Nikmat kekuasaan Nikmat harta Hancur semuanya Apalah yang mengalir untuk mereka Saudara-saudara kita Yang sudah berpindah ke alam barzah Ya Rasulullah Ummi Matad Emakku meninggal Afa'ata saddaku anha Kalau aku bersedekah Apakah pahalanya sampai Kata Nabi Tasaddaq Alhamdulillah Hayasan tabung wakaf umat Memfasilitasi Mari kita bersedekah untuk Almarhum ayah Almarhum ibu Almarhum keluarga sahabat Sedekah beras Setiap bulan kita salurkan Ke fakir miskin Do'afa Transfer ke Bang Rio Kepri Syariah Nomornya 82021 66662 BNI Syariah BSI 1010 9 6 nya 5 kali 6666 Atas nama Hayasan tabung wakaf umat Jangan lupa Sertakan kode transfer 09 Di akhir nominal transfer Konfirmasinya ke nomor ini Pastikan sampai 0852 6541 6060 Berkas selalu Ma'akal tafa'afna'ita Yang kau makan busuk Wa ma'alabis tafa'abla'ita Yang kau pakai lapuk Wa ma'atasaddaq tafa'amda'ita Yang kau sedekahkan Itulah yang menjadi amal Jariah mengalir Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanah ini tanah wakaf Yang memberikannya hamba Allah Rumah ini dari mulai Semennya, batubah, taongkos tukangnya Kacanya, kosennya, pintunya, lampunya, ngecornya Juga dari hamba Allah Akan diisi oleh anak-anak kita Dari manapun berada Mereka akan gratis menghapal Quran Dari mana makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya Dari mana itu semua Mari kita support Nama programnya Orang Tua Asuf Jadilah kita menjadi Orang Tua Asuf Karena itu nanti akan menerangi Alam barzah kubur kita Mereka nanti akan melanjutkan dakwah Islam ini Kita semua hari ini akan mati menghadap Allah SWT Mereka nanti akan menjadi Ujung tombak dakwah penyiaran Islam Di seluruh negeri Bisa kita support program Orang Tua Asuf ini Dengan mentransfer ke Bang Rio Kepri Syariah 820-21-6665 BRI Syariah atau BSI 6-nya 9 kali 6666666666 Atas nama Yayasan Tabung Wakap Uman Jangan lupa sertakan kode transfer 03 Di akhir nominal transfer Konfirmasinya ke nomor ini Admin Yayasan Tabung Wakap Uman 0852-6541-6060 Berkas lalu Anak kita menjadi anak S.O.S.O.L.I.H Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah dimanapun berada Saya sedang berada di Tanah Wakap Yang sudah diwakapkan Dikelola oleh Hayasan Tabung Wakap Uman Kalau ada pesantren Nurul Azhar Di sini akan dibangun preschool Sehingga anak-anak kita Letaknya di pusat kota Pekanbaru Sehingga anak-anak dididik Dari sejak dini Bagaimana Pertumbuhannya Bagaimana Pendidikannya Bagaimana Formal maupun non-formal Maka Insya Allah Jamaah dimanapun berada Datang ke Pekanbaru Jangan lupa mampir kemari Mari kita support program ini Dengan Mentransfer ke Bank Sariah Indonesia Nomornya 6-9 kali 666-666-666 Jangan lupa Sertakan kode 023 Di akhir nominal transfer Contoh 100.000 100.0.023 Konfirmasinya Ke nomor ini Jangan lupa kontak Nomor admin 0852 6541 6060 Berkah selalu Sukses Menjadi amal jariah Kekal sampai hari kiamat Karena ini wakam Tidak ada onernya Ya Santabung wakam umat Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih because of this is a erment Nyengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jan 통at Tidak few ...untuk tablik akbar halal bihalal. Kemudian sekali lagi siaran ini disiarkan oleh channel Tabung Wakaf Umat sehingga bisa tonton ulang lagi nanti di channel Tabung Wakaf Umat Ovisial. Dan untuk mengikuti informasi tentang Yesen Tabung Wakaf Umat bisa ikuti Instagram dan Facebook Ustadz Abdus Samad dan Facebook Instagram Tabung Wakaf Umat Ovisial. Kita kembali mendengarkan jawaban-jawaban pertanyaan dari kertas yang sudah diajukan kepada Tuan Guru kita, kita panggil Ustadz kita, Ustadz Abdus Samad dan beliau kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu terbaik mengkodok waktu sholat wajib? Habis sholat subuh tadi, langsung kodok. Usalli fardas subuhi rak'ataini kodokan. Biar supaya jangan menimbulkan fitnah, kodoknya di rumah. Tapi Pak Ustadz kami tadi mendengar pengajian, habis sholat sunan isyrak. Karena tak ada bakdiah subuh. Habis zuhur, kodok zuhur. Usalli fardas zuhri arba'araka'atin kodokan. Habis maghrib, kodok maghrib. Usalli fardal maghribi salasaraka'atin kodokan. Jangan menunda kodok karena kita tak mau mati membawa hutang. Udah lah hutang panci belum lunas. Hutang sembayang lagi. Fadainullah aku an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayarkan lebih utama. Berapa banyak ahli waris anak menantu sebelum melepas jenazah mengatakan kalau ada bapak ibu tetangga kerabat jiran saudara yang masih ada sangkut paut hutang pihutang dengan almarhum ayah kami, almarhumah umak kami supaya datang. Takut betul dia hutang kepada makhluk. Tapi ada hutang kepada Allah. Apa itu? Sembayang. Empat mazhab sepakat. Paling tua Imam Hanafi. Nomor dua Imam Maliki. Nomor tiga Imam Syafi'i. Nomor empat Imam Hanbali. Bahwa sholat yang tinggal wajib dikodok. Jangan sampai mati tak mengkodok. Mana yang dulu dikerjakan? Puasa syawal atau mengganti puasa Ramadan? Man sama Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan? Summa eksba'ahu sitan min syawal diiringinya enam hari puasa di bulan syawal. Karena kau si amid dahri dapat pahala macam puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kodok dulu. Kodok berapa hari yang tinggal? Tujuh. Puasa syawal? Enam. Tujuh tambah enam? Tiga boleh. Apilah kuih rayu bu ya. Yang afdalnya tujuh tambah enam. Tapi dalam mazhab syafi'i. Ada namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Dikutip oleh Sheikh Atiyah Sokor. Dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Fatwa-Fatwa Al-Azhar Kairu Mesir. Siapa yang mengkodok puasa enam hari di bulan syawal. Otomatis dapat pahala puasa sunnat syawal. Niatnya cuma satu. Niatnya kau kodok. Sunnatnya otomatis dapat. Jadi ibu-ibu yang tinggal enam hari kemarin. Niat saja kodok. Besok hari? Hari ahad. Hari Senin. Dia laksanakan puasa kodok. Maka dapat tiga. Pertama, kodok lunas sehari dapat pahala puasa senin dapat pahala puasa syawal. Keringanan yang diberikan untuk umat ini. Ibu-ibu berapa puasanya tinggal? Mengandung anak? Tiga puluh hari. Menyusukan tahun pertama? Tiga puluh hari. Menyusukan tahun kedua? Tiga puluh hari. Satu anak utang puasanya? Sembilan puluh hari. Mau diganti tahun keempat? Adiknya lahir. Bapak enak ketawa-ketawa saja. Mereka yang mengganti. Maka catat berapa utang. Yang punya utang puasa mati meninggal dunia. Tengok catatan. Utang puasa masih ada lima puluh tiga hari lagi. Man mata siapa yang mati. Wa alaihi syamun punya utang puasa. Soma'an huwa liyuhu. Maka ahli warisnya melaksanakan puasa. Ambo. Puasa untuk omak ambo. Sebab dulu waktunya mengandung ambo. Tiga puluh hari mengandung. Tiga puluh hari menyusukan tahun pertama. Tiga puluh hari menyusukan tahun kedua. Jadi ustaz ada puasa untuk almarhumah emak Pak Ustaz? Tak ada. Kenapa? Utang dia sudah lunas. Karena dia puasa Senin Kamis. Tapi niatnya kodok. Meninggalnya pun hari Senin. Habis makan sahur. Sedang puasa sunat. Umurnya 70 tahun. Puasa sunat Senin Kamis. Sehat walafiat. Di antara yang membuat sehat adalah banyak-banyak puasa. Sehat badan. Sehat kantung. Mau makan di rumah makan. Pas giliran membayar. Aku puasa. Aku yang bayar. Aku batalkan. Semoga Ustaz sehat selalu. Amin. Kawan saya sudah satu minggu sakit kepala. Kami berbulan-bulan. Setiap masuk rumah sakit. Oleh karena itu boleh minta doa di air putih. Supaya setannya hilang. Setelah diteliti air yang dibacakan ayat Quran dan solawat, zikir dan doa. Ditengok pakai mikroskop. Keluar molekul-molekul berbentuk kristal. Yang meneliti orang Jepang. Ditulisnya lah buku judulnya. The Miracle of Water. Tulisannya. The Miracle of Water. Tak keluar gambar. Rupanya paket. Abis. Miracle of Water. Miracle of Water. Nama penulisnya. Masaru Emoto. Itu dia bentuk molekul kristal. Yang muncul di air kalau dibacakan doa. Badan kita ini ada tak airnya? Darah. Itu kan air. Tiga liter di dalam. Itu makanya kalau orang sakit dibacakan doa. Kenapa kau bacakan aku doa? Aku ini bukan air. Kalau tak ada air kau dah lama mati. Pokok kayu itu ada tak air? Jadi beberapa bulan yang lalu kami seminar. Salah satu peserta itu. Saya diminta oleh Pak Din Samsudin sebagai narasumber. Habis itu salah satu pesertanya dari Jepang. Mu'alab. Masuk Islam. Rupanya dia dulu pernah penelitian di Jawa. Ada kiai di Jawa ini. Di depan rumahnya ada dua pokok mangga. Satu di kanan, satu di kiri. Yang satu ini selalu dibacakannya doa. Ayat Quran, Fatihah, Kulullah. Yang satu ini tak didoakannya. Yang didoakannya ini mangganya manis dan selalu berbuah. Yang satu ini kalau pun berbuah masam. Kenapa? Karena pokok kayu pun ada air. Ada cairan yang disedot dan naik ke atas. Pohon kelapa. Rumah emak saya, Di depan itu ada pokok mangga. Ada pokok jambu. Mangga itu tak putus berbuah. Jambu tak putus berbuah. Tak pakai musim. Terus, Begitu dia meninggal. Saya pun sedih. Tak sanggup saya tinggal di situ. Rumah itu kosong. Jambu itu tak berbuah. Mangga itu tak berbuah. Betapa pengaruh zikir dan doa. Jadi orang yang tak percaya zikir dan doa. Sedang orang Jepang yang canggih saja. Percaya dia. Kau udah tak Jepang, tak canggih, tak putih, tak ganteng. Elok lah kau mati. Nanti di akhir majlis kita bacakan. Ada seorang ustadz lulusan pondok mengatakan, Apabila seorang sedang puasa sunat, Lalu dijamu makan siang, Yang berupa berpuasa tetap makan sekedarnya, Menghargai yang putamu. Setelah itu orang tersebut tetap melanjutkan puasa hingga maghrib. Puasanya tetap sah. Dua kemungkinan. Yang pertama, Yang mendengar kau pokak. Mungkin penjelasan ustadz kau tidak. Yang ketiga, Ustad kau bongak. Besua orang pokak sama? Orang bongak. Mana lo bisa puasa di sana? Yang ada dalam hadisnya, Kalau kita bertamu ke rumah orang, Awak sedang puasa, Diajak uang, Tuh makan. Faman sya'afal yuftir, Kalau mau batalkanlah. Waman sya'afal yasum, Kalau mau teruskanlah. Bukan makan, Sesudah itu toikan. Itu bunyi hadisnya yang betul. Faman sya'afal yuftir, Siapa yang mau batalkan, Boleh membatalkan puasa sun. Nah, Andai ustadz, Andai ustadz puasa, Diundang orang makan, Ustadz batalkan, Atau ustadz teruskan? Anda tengok lauknya dulu. Kok batalkan, Ufanya nasi kotak. Tengok dulu. Itu tentang makanya dengar elok-elok. Makanya saya minta, Semua pengajian di masjid, Masjid apa? Semua pengajian di masjid Nurul Hidayah ini, Direkam. Supaya apa? Supaya tak terjadi kejadian macam ini. Supaya nanti kalau ada yang, Kata ustadz somat kemarin, Ada rekam aja. Ustad somat tak salah, Kau salah dengar. Waktu itu, Iya, Ketika itu sedang mengantuk-ngantuk. Apakah sah solat kita, Kita diterima jika kita memelihara anjing, Untuk berburu? Manik ke tanah kalban, Siapa yang memelihara anjing? Tidak untuk menjaga dari pencuri, Tidak dipakai untuk berburu, Mencari makanan pokok, Maka satu hari, Pahalanya dikurangi sebesar gunung Uhud. Pahalanya satu hari dikurangi Uhud, Uhud, Uhud. Sementara amalinya segodang bisul. Maka tiap hari amalinya, Min, 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 min. Beburu yang dimaksud ini, Beburu apa? Beburu rusa. Karena dia penjual daging rusa. Anjing itu sudah dilatih mukalibin, Anjing yang sudah dilatih. Cara melatih anjing yang lulus, Waktu diperintahkan, Tangko, Tangko, Stop, Berhenti. Kalau waktunya suruh stop, Anjing itu tetap menggigit, Maka belum lulus anjing itu. Anjing pun ada fit and proper testnya. Ambo masuk ke suku Talang Mama, Pak Imam itu membolo anjing. Imam Masoji, Aduh anjing ini. Anjing itu untuk apa Pak Imam? Untuk menjaga kobun gotah, Kalau tidak babi hutan masuk. Boleh, Menjaga. Awak dipukang bau, Biar anjing. Anjing apa? Polisi, Sekuriti, Ansip banyak. Tidak ada alasan. Tapi Pak Ustaz ada dalam sebuah hadis, Seorang perempuan, Wanita Tuna Susila, Ketika dia sedang melihat seekor anjing kehausan, Lalu diambilnya air, Sedangkan memberi makan seekor anjing saja, Diampunkan Allah dosa. Apalagi kalau sampai kita bawa anjing ini ke salon. Ikut konteks ceritanya tentang Bani Israel. Dan cerita substansi maknanya adalah, Bahwa orang yang memiliki rasa iba, Kasih sayang kepada makhluk Allah, Allah turunkan rahmatnya. Itu makna hadis itu. Bukan menghalalkan membolo anjing. Kau tentang masalah, Bolo anjing. Semoga Pak Ustaz selalu diberikan kesehatan, Beserta keluarga, Dan kelak dijemput Allah, Dalam keadaan husnul khotimah. Ikulah doa yang selalu, Ambo pesankan setiap tausiah. Doakan supaya, Mati Abdul Somad dalam husnul. Tidak ada gunanya, Amal banyak, Tak ada gunanya pengajian banyak, Kalau awak mati su'ul, Makanya doa awak, Allahumma khotim lana bi husnil khotimah. Minta supaya husnul khotimah. Mati husnul khotimah itu, Dengan cara apa? Akhir kalamnya, La ilaha illallah. Oh, Tak semua manusia ini rupanya, Akhir kalamnya la ilaha illallah. Tidak. Banyak orang yang, Akhir kalamnya macam-macam. Awak bisikkan la ilaha illallah, Ujungnya macam itu juga. Ah, Upanya enggak, Gotah. Deku gotah itu. Nazbillah. InsyaAllah setiap tahun, Saya selalu mengeluarkan zakat mal. Saya tanyakan, Bolehkah zakat mal kita berikan kepada saudara kita yang tak sholat? Masih ada orang riawa kotak sembahyang. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Anak, Bini, Gaek, Orang tua, Mertua, Tak boleh. Yang, yang, yang. Ini zakat abang sekaligus belanja kita ya. Oh, tak bisa. Tak bisa. Kena istri wajib dinafkahi. Kalau istri teman Pak Ustaz, Ah, pokok. Itu kaedahnya. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bolehkah suami memberikan zakat ke istri? Bini wajib dinafkahi. Bolehkah ibu berzakat kepada bapak? Boleh. Kerana bapak tak wajib ibu dinafkahi. Bang, Abang yang bertengok mustahik kau. Kau zakat. Tapi kalau macam-macam, Nah, sekarang saudara. Bolehkah memberikan zakat kepada saudara? Boleh. Karena saudara tak wajib dinafkahi. Ditolong. Memang kewajiban kita menolong saudara-saudara kita. Yang jadi masalah saudaranya kau enggak sembayang. Maka dia mesti dikasih peringatan. Orang yang tak sholat itu dua. Kalau dia tak sholat mengejek ajaran Islam, Maka dia kapir halal darahnya di pancung suruh tobat tiga hari. Hari kau hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selasa sore enggak jodoh obat, Mati. Tapi kalau ini enggak sholat karena malas, Maka dia fasik. Orang yang fasik diberi hukuman takzir, Supaya beri efek jerah. Maka badan amil zakat nasional, Kabupaten, Kota, Provinsi, Mengumpulkan mustahik dikasih pelajaran. Bapak-Ibu sekalian ini zakat kami berikan kalau kalian sholat. Ini kami terus memantau. Kalau kalian tak sholat, Tak ada laporannya, Tak ada reportnya. Ini nanti kami putuskan. Jadi mesti ada ancaman. At-tarrib wa-tarhib. Nama kitab kau tarrib wa-tarhib. Tarrib motivasi. Tarhib ancaman. Kalau langsung diputus, Jangan. Kasian, Dia tak makan, Masih keluarga. Tapi berikan dia ancaman, Supaya dia sholat. Apa niat kita baca dalam mengeluarkan zakat? Aku berniat bersakat tahun ini, Karena Allah Ta'ala. Pakai bahasa Indonesia. Niat boleh pakai bahasa Indonesia. Yang tak boleh itu dalam sembayang. Itu bahasa Indonesia. Aku sholat zuhur dua rakaat, Menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar sah. Karena niat yang dibacanya lafaz niat tadi, Sebelum takbiratul ihra. Bukan sesudah. Masuk ke majid langsung. Allahu Akbar. Aku sembayang zuhur. Batal. Jadi niat ini, Niat itu asalnya tak berbunyi, Tak bersuara dalam hati. Tapi karena khawatir dia bingung, Kacau, Maka dilafazkannya di mulut. Aku berniat membayarkan zakat pitrah, Anakku biniku, Tahu ni kau tunai. Lalu kemudian kata yang menerima, Barakallahu lakafi ma'ataita, Semoga Allah memberikan, Aku terima sah. Kata Allah, Doakan orang yang membayar zakat itu, Doamu itu menenangkan mereka. Semoga Allah memberikan berkah. Barakallahu lakafi ma'ataita, Pada zakat yang sudah kau bayarkan ini. Demikian. Allahu'alam bis, Sob. Itulah kaji kita pada subuh ini. Setelah ini, Kita akan meletakkan batu pertama. Saya sudah bolak-balik, Dalam ceramah saya sampaikan, Jangan minta saya meletakkan batu pertama, Karena banyak batu itu tak bertambah-tambah. Tapi masjid ini saya yakin dan percaya, Banyak orang-orang soleh, Orang baik, Insya Allah, Secara seremonial, Saya meletakkan selesai bangunan ini, Dalam waktu yang tak lama, Insya Allah. Setelah itu kita pula nanti, Akan ada acara khitan masal. Jadi Bapak, Ibu, Daftarkan anak-anak dan suami Anda segera. Laki-laki yang gatal-gatal, Kita potong sekali lagi. Sunatron ini adalah ditemukan oleh Anak putra Riau Asli. Namanya Sunatron. Anak saya sudah disunat umur 8 hari. Dipasangkan, Tidak menangis, Copot tanggal sendiri, Sehat walafiat. Ada di rumah sekarang. Jadi waktu itu saya mengiklankan Sunatron ini. Alhamdulillah anak saya laki-laki. Kalau boleh anak saya itu perempuan, Sayalah yang akan disunat orang ini. Sunatron. Jadi Sunatron ini bagus sekali. Iklannya, Sunatkan anak Anda dengan Sunatron. Sunat pagi, Sore, Bisa, Akad nikah. Demikian. Mari kita doakan air ini. Kita doakan saudara kita yang sakit. Kita doakan semua jamaah. Mudah-mudahan keluarganya Sakinah. Muaddah wa rahmah. Rezekinya melimpah ruah dan barokah. Anaknya soleh dan solehah. Tercapai segala hajat-hajat dunia akhirat. Al-Fatihah. 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 A'udzubillahimminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki wa middini. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Idina suratal mustaqima suratal ladhina an'amta alayhim waril ma'adubi alayhim walad-dalin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawasalu ilaika bihaqi nabiika Muhammad SAW. Al-Fatihah. Wa sanatau waqina azab al-nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih.